Khabar ala maaf Pak Haji mentah-mentah itu? Enggak ada seorang itu, menengah kesapan saya mentah-mentah Khabar ala maaf Pak Haji mentah-mentah itu? Enggak ada seorang itu, menengah kesapan saya mentah-mentah Mana mau saya mentah-mentah orang, mungkin lah Apa memang logatnya Pak Haji seperti ini? Ayo, kan padang kentah, logatnya keras kan Biasa aja mah, hati saya ini baik banget Amin, amin Yang kabar Pak Haji bilang, belum biaya potoknya, belum biaya susu, itu gimana tuh? Apalagi emosnya atau gimana? Apalagi emosnya, bukan emosi capek Jadi ada permasalahannya, kadang-kadang kita ada capek juga Karena anaknya-anaknya juga, ya gak perlu ditanya-tanya Tidak ada masalah, antara saya dengan dia juga Kalau tidak, kita baik-baik aja Saya diem, Pak Faiso terus pembicaranya marah-marah ke saya Saya ini sudah kehilangan anak saya Saya sudah kehilangan anak saya, saya sudah capek Saya sudah kehilangan banyak biaya Belum lagi nih nanti kalau si Gala Saya perlu susu, perlu pampers Saya buat keberatan Saya buat keberatan, ini biaya sangat besar sekali Saya sama sekali saya diem saja Biarin itu Pak Faiso marah-marah terus Marah-marah terus dengan Dengan bicaranya saya khawatir ya terjadi apa-apa ya Dan mukanya juga sudah merah ya Ambil Gala, silahkan Pak Dodi Ambil Gala Kalau saya mau ambil pada saat itu kan bisa ya Halo sobat, Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan Fakta viral seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini Wartawan mengkonfrontasi pernyataan Dodi Sudrajat Yang kemarin mengatakan bahwa dia dibentak-bentak Oleh Haji Faisal Dan bahkan istrinya Istri dari Dodi juga mendukung hal itu Dan menjadi saksi pembentakan itu Termasuk juga katanya Fuji dan juga Fadri juga jadi saksi bahwa Dodi dibentak-bentak oleh Haji Faisal Karena itu Dodi sudah enggan bertemu dengan Haji Faisal Namun saat dikonfrontasi dengan wartawan Oleh wartawan kepada Haji Faisal Saat berada di toko kainnya Di Tanah Abang Haji Faisal membantah tegas Nah sebenarnya siapa ya Yang bohong kira-kira menurut Anda Apakah dari pihak Dodi Ataukah Haji Faisal Tapi kayaknya Haji Faisal ini Bukan tiba-tiba pembohong ya Tapi kita simak saja lah Kupas-kupas Fakta Bang Pin kali ini Subscribe dan komennya di tukang Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap bentikan jarimu Terima kasih Ya jadi jelas ya Haji Faisal membantah dengan tegas bahwa Dia tidak pernah membentak-bentak Dodi Bahwa mungkin logatnya keras Tapi sekeras-kerasnya logat Pasti terasal itu bentakan atau bukan bentakan Tapi Haji Faisal mengatakan dia tidak pernah membentak-bentak orang Apalagi besannya mau dibentak-bentak Mungkin saat itu capek atau bagaimana Ya tidak tahu Yang jelas Haji Faisal membantah membentak-bentak Namun memang Karakter Haji Faisal ini Saat di wawancara memang sangat menjaga Privacy seseorang Dia tidak ingin menjelek-jelekkan Dodi Sudirajat Di mata wartawan Karena memang itu mungkin sifatnya Seperti yang pernah dikatakan dan diceritakan oleh Bibi Ardiansa sendiri Meskipun anaknya ini salah dan jelek Dia tidak pernah mengumbar aib anaknya Di depan publik Belum biaya potoknya Belum biaya susu Itu gimana dong? Apalagi emosinya Apalagi emosinya Ada permasalahan Kadang-kadang kita ada capek juga Kalau nanya-nanya juga Yang perlu ditanya-tanya Ada masalah Antara saya dengan dia juga Kalau tidak kita baik-baik saja Yang nampak sekali Haji Faisal sedang ingin Memang ingin menutupi aib-aib Dari seseorang Terutama biasanya Meskipun biasanya ini Menyerang dia Tapi tetap ditutupi Agar semuanya Baik-baik saja Dan tidak melebar Permasalahannya Namun Bagaimana lantas Dodi menjawab hal ini Pastinya nanti Wartawan akan Mengkonfrontasi Kepada Dodi Sudirajat Karena pernyataan Haji Faisal Dia membantah Tidak membentak-bentak Sementara Dodi kemarin Dengan sangat Meyakinkan Di samping istrinya Dia menyatakan Bahwa dia Dipentak-bentak Sangat detail Ceritanya Bahkan katanya Ada saksinya Ya ini istrinya Dan juga beberapa Anak dari Haji Faisal Juga ada Istri Haji Faisal Di situ Seperti habisnya Mungkin melihat Hal ini Aduh Saya benar-benar Miris Benar-benar Perhatian saya Capek Pikiran saya capek Kok sampai Seperti ini Banget masalahnya Yang seharusnya Permasalahan ini Bisa diselesaikan Dengan secara Ketua Dengan secara Berdamai Artinya Saling-saling Apa ya Merenung Saling merenung Seharusnya Persoalan ini Mihat sampai Seperti ini Banget Namun semuanya Sudah berkembang Tapi saya berharap Dan berdoa Mudah-mudahan Saya dan Pihak sebelah Dapat sama-sama Dapat ditunjuk Agar Permasalahan ini Dapat diselesaikan Dengan secara Kekeluargaan Itu harapan saya Oke Dan terlihat di sini Haji Faisal Tidak menyalahkan Satu pihak Dia bahkan Mengatakan bahwa Sama-sama Merenung Artinya Dia juga Mungkin merasa Ada salah Lain dari pihak Sebelah Yang langsung Menimpakan Kesalahannya Ini pada Haji Faisal Disini Netizen Bisa melihat Perbedaannya Komentar Antara Dodi Sederajat Dengan Haji Faisal Saat dikonfrontasi Oleh wartawan Masing-masing Pernyataannya Memang Wartawan Ya tugasnya Demikian Cek Dan Recek Apakah Benar Dia mengatakan Ini Dan akan Dikembalikan Ke pihak sana Apakah Benar Juga Mengatakan Hal itu Tapi intinya Haji Faisal Ingin berdamai Saja Tidak mau Ribut-ribut Karena buang-buang Energi Dan Alhamdulillah Katanya sudah ada Pihak yang Memediasi Belum Belum Mau Mengajukan Biarkan Pak Faisal Yang mengajukan Kalau saya Nanti Ajalah Mereka Yang Ngotok Pengen Harta Waris Pengen Hap Aswana Sudah Biarin Saja Kalau Saya Jadi Aris Lasa Tengah 30 Datang Diminta Pengadilan Untuk Datang Jadi Datang Belum Ada Niat Untuk Tanggalnya Kapan Harinya Kapan Untuk Mengajukan Biarin Ajalah Jadi Juga Pusing Untuk Baca Media Dan Harus Menjawab Lagi Pertanyaan Itu Lagi Sebenarnya Sudah Dijelaskan Di TV Di Media Beberapa Hari Yang Lalu Nanti Ditanya Lagi Sudah Di Di Power Berita Berita Yang Kemarin Jadi Kalau Masalah Suansi Tadi Saya Bicara Juga Ada Beberapa Media Enggalah Jadi Apa Ya Jadi Saya Bingung Jawabnya Jadi Saya Sudah Jawab Jadi Pertanyaannya Tadi Sama 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 Ini Simba Pertanyaannya Semua Sama Yang Tadi Sebenarnya Tinggal Dicopy Pasti Aja Jadi Sudah Tidak Ada Semangat Lagi Saya Sudah Untuk Untuk Ngomong Tadi Sudah Sudah Dibicara Ini Semua Jadi Tinggal Copy Sama Pertanya Anja Pertanyaan 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 Terima kasih.